Pemirsa dalam rangka mendukung UMKM, Partai Perindu menyerahkan bantuan berupa mobil penggilingan daging kepada asosiasi pedagang mi dan baso. Selain itu, Partai Perindu juga menyerahkan bantuan mobil ngayah yang bisa dimanfaatkan warga sebagai akomodasi dalam kegiatan budaya dan agama tanpa dipungut biaya. Partai Perindu memberikan bantuan berupa kendaraan penggilingan daging kepada asosiasi pedagang mi dan baso di kantor DPP Partai Perindu Jakarta Pusat. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi biaya produksi para pedagang anggota APMISO sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebelumnya kita juga sudah menyerahkan ada bantuan-bantuan gerobak kepada anggota APMISO. Dan ternyata bukan hanya gerobak yang dibutuhkan, kalau gerobak itu kan untuk memasarkan produk, tapi ternyata ada bagian dari proses produksi yang juga perlu kita bantu. Ini merupakan salah satu inovasi terbaru. Belum ada yang namanya gilingan daging itu keliling. Baru kali ini yang merupakan sponsor dan atas peran serta dari Perindu. Di tempat yang sama, DPP Partai Perindu menyerahkan bantuan satu unit mobil ngayah kepada DPW Partai Perindu Bali. Mobil ini bisa digunakan sebagai kendaraan masyarakat dalam kegiatan budaya dan agama tanpa dipungut biaya. Saya kira ini bagian daripada komitmen Partai Perindu yang peduli dengan masyarakat kecil, juga masyarakat umum. Saya kira bantuan ini mungkin tidak seberapa, tapi pasti bermanfaat bagi masyarakat Bali. Jadi, saya harapkan mobil ini akan sangat berguna untuk masyarakat Bali dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan, adat, budaya, keagamaan. Partai Perindu terus berkomitmen dengan program-program yang fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pelaku UMKM di Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Juridmi, Rizki Solahuddin, AINews, melaporkan.